Sidang Esepsi Ketua dan Pejabat KPU Tanjab Tim Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2020 akan digelar pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Cambi. Sidang Esepsi Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jabut Imur Nurhalis serta tinggal pejabat KPU lainnya yaitu Sumarti Sekretaris KPU, Rasbullah Bendahara KPU dan Mardiana selaku pejabat penandatangan Surat Perintah Pembayaran. Ada sedugaan korupsi Dana Hibah Pilkada 2020 akan digelar pada Selasa tanggal 4 Januari 2022 dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Cambi. Sebelumnya, Hazmin Andalusi Sultan Muda selaku tim penesat hukum Nurhalis menjelaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ambigu. Dalam dakwaan tidak dijabarkan secara jelas tempat kejadian. Dimana Ketua KPU Tanja Tim tidak ada peran dalam pengelolaan keuangan-keuangan negara. Ada lima komisioner di KPU yang bersifat kolektif kolegial. Itu penyebutan Jaksa dalam menyusun dakwaan itu kami melihat ada ambigo terkait setidak-tidaknya, ada tempat setidak-tidaknya. Nah itu kita bingung ini setidak-tidaknya, ini maksudnya dimana dijabi atau dimana di... Nah itulah yang pertama kita eksepsi terkait masalah itu. Nah terus kedua masalah terkait keunangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Nah kalau dalam dakwaan Jaksa, Jaksa memakai dari akuntan publik. Nah disana kita melihat, nah disini ada terjadi perbedaan persepsi antara penasihat hukum dan pihak kejaksaan. Tergetahui ketua dan tiga pejabat KPU didakwa dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Junto 1 terakhir.